Wa masalahi ala Muhammad wa alim Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. para pemirsa Madulahijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam para katul Muhammadiyah kembali kepada pembahasan kita hadis mengenai tiga makom sabar kita masih membahas sobrun alat to'ah kesabaran dalam ketaatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Khomeini dalam buku Junu Dul Agul Walcal dan kita bahas terkhusus dalam konteks menuju infak hak kuliyakin masih dalam bahasan kita mencapai ma'ri batu nafas dengan memahami hakikat penghambaan melewati infak hak kuliyakin jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Khomeini makom kedua sabar dalam ketaatan dalam infak hak kuliyakin ini itu sangat sulit dicapai ia harus berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon pertolongannya infak sebagai salah satu bentuk perkhidmatan pada Allah itu kita lakukan hanya merupakan bentuk perkhidmatan pada Allah iya kana budu hanya kepada mula aku menyembah jadi infak pun adalah bentuk beribadah pada Allah bentuk perkhidmatan pada Allah melalui membahagiakan sesama sesungguhnya mereka yang takabur dari berkhidmat kepada ku akan masuk ke dalam mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan dan infak adalah salah satu bentuk beribadah pada Allah perkhidmatan pada Allah tapi untuk melakukannya pun kita menyadari bahwa kita tidak mampu melakukannya baik sebelumnya pada saat melakukan infak to sodakau maupun setelah melakukan infak kita harus hati-hati seolah-olah bentuk lahiriannya hanya menafkahi istri kita memberikan nafkah pulanan tapi kita harus berhati-hati kalau kita salah melakukannya pahalanya bisa sirna dan kita tahu bahwa kita tidak mampu melakukannya oleh karena itu kita lantunkan wah iya karena setain dan hanya kepadamu kami minta tolong kami minta tolong kepadamu ya Allah untuk seluruh peribadatan kami untuk seluruh kehidupan kami bahwa agar infak yang kita lakukan sodakau yang kita lakukan salam yang kita lantunkan pada sesama kita menjawab salam dan semua hal yang kita lakukan ini yang seyogianya seharusnya merupakan peribadatan pada Allah ini kita tidak mampu ya Allah oleh karena itu kepadamu kami mohon pertolongan iya kanakudu wa iya kanestain ya Allah kami ini sudah mencoba melakukan infak sodakau berusaha melakukan ma'ruf sekali lagi bagi yang tidak diberi keluasan reseki sama sekali tidak ada hambatan karena kanjeng Nabi s.a.w. sudah mengatakan diriwayatkan bersabda puluh ma'ruf sodakau setiap kebaikan ma'ruf itu sodakau apapun nah tapi kita harus minta tolong pada Allah supaya bisa melakukan ma'ruf ini sodakau ini betul-betul menjadi perkhidmatan pada Allah itu bukan hal yang mudah dan bisa melakukan infak kuliah jadi salah satunya ya berbanyak baca Al-Fatihah terutama pada saat iya karena Abu Dua iya karena saya ini lakukan sepenuh hati ya tentu semua dilakukan sepenuh hati tapi pada saat iya karena Abu Dua iya karena saya ini kita betul-betul mohon pertolongan Allah supaya bisa supaya diizinkan bisa beribadah pada Allah supaya diizinkan setiap infak kita berubah dengan pertolongan Allah menjadi infak hak kuliah supaya setiap ma'ruf kebaikan yang kita lakukan ini diberkahi Allah dikuatkan Allah diberi taufik oleh Allah dan bertunjuk menjadi infak hak kuliah supaya kita dikarunai makom sabar dalam kata hati as sober alat to'ah nah penjelasan penafsiran interpretasi iya karena Abu Dua iya karena setain seperti ini sebenarnya bisa bapak-bapak ibu-ibu rujuk dalam Al-Mizan karya Al-Lama Sayyid Muhammad Husin Taufat Taufai pada saatnya menjelaskan iya karena aku dua iya kan setain bahwa iya kan setain itu adalah minta tolong itu adalah untuk mampu menjadi hamba Allah mampu beribadah pada Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ilaro bikiro diatang mardiyah fatkuli fi ibadih maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba fatkuli jannati jadi makom penghambaan atau ubudiyah ini makom yang sangat tinggi sangat sulit bisa beribadah pada Allah itu adalah nikmat yang agung yang sangat agung yang harus kita dambakan dan itu sangat sulit dan tidak mungkin kecuali hanya dengan pertolongan Allah jadi mencapai makam sabar dalam infak kuliatin itu gak bisa kecualiannya dengan pertolongan Allah nah bagaimana salah satu cara minta pertolongan Allah dari godaan setan yang terkutuk supaya kita tidak masuk ke dalam ujung supaya kita tidak masuk dalam hal-hal yang merusak amal kita Allah saya ingin mengutip dari buku tafsir sufi al-fateha karya yang kita cintai Allah yarham usad jal uddin rahmat ini kalau gak salah terbitkan pada tahun 1999 ya tapi masih sangat relevan bagi yang belum memilikinya saya anjurkan mencari di Tukupedia mumpung masih mungkin saya tanya luks sangat indah di kekasih sangat indah beliau disitu mengutip makil bin yasa meriwaifkan dari nabi sallallahu alaihi wassalam bahwa beliau bersabda barang siapa berkata pada pagi hari tiga kali dan membaca tiga ayat terakhir surat Allah akan menyuruh 70 ribu malaikat membacakan doa baginya sampai sore jika ia meninggal pada hari itu ia meninggal sebagai syahid dan barang siapa mengucapkannya pada waktu sore ia akan memperoleh kedudukan yang sama ini bisa dibaca pada halaman 114 115 subhanallah alhamdulillah walailah walau 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 alhamdulillah 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 ya Allah pembahasan pembahasan imam imam humeni duludul akal wal jahal masih dalam sabar atas ketaatan bagaimana agar infak apul yakin kita ini betul-betul memperoleh pahalanya dia menjelaskan terkadang tipu musliat nafsu dan setan pada batas tertentu menurut imam pembahasan ini amatlah halus sangat halus tidak bisa terungkap kecuali dengan kelembutan Allah kecuali dengan taubik dari Allah makanya biasanya hijabiun mengakhiri ceramahnya dengan warma taubik ila bila alaih tamatu wa ilaih unib mengikuti Allah Yarham Ustaz G.H.J. Jalal Jendah Mahmoud selalu minta taubik dari Allah ini penting salah satunya untuk mengungkap tipu musliat nafsu dan setan kadang-kadang saya suka merasa tiba-tiba kok hati jadi tidak enak itu itu harus menurut saya harus mengoreksi apa yang kita lakukan apa yang salah apakah hari itu kita tertipu oleh setan dan mungkin setiap hari kita sangat sering tertipu setan dan sesial-sial orang yang tertipu setan adalah yang tidak sadar bahwa dirinya tertipu setan itu luar biasa ketika seorang berinfak lalu dibisiki setan kamu hebat kamu sudah berinfak lalu ia percaya dan merasa bangga aku adalah orang yang suka berinfak aku lebih baik dari orang lain kata sejala maka seketika hancurlah nilai seluruh infak dan setepahnya bahkan seluruh amalnya na'udubilamin ini adalah salah satu proses terjadinya pembakaran taman surga infak kita lebih lanjut ia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang ingkar nah utubilamin lagi kepada orang seperti ini iblis sudah tidak merasa perlu lagi untuk menggodanya malah mungkin ia akan memberikan sebuah motivasi luar biasa kepadanya untuk bersedekah sebanyak banyaknya tetapi yang dilakukannya itu tidak akan diterima oleh Allah mengambil istilah yang dikutip kalau Yerham dari sebuah riwayat orang seperti ini adalah orang yang di wajahnya ada bekas tamparan setan luar biasa saya ini mohon maaf saya agak lupa apa saya mengutip langsung dari buku beliau atau penafsiran saya tapi silahkan dirujuk kembali ke buku Jalan Bakar Taman Surga mudah-mudahan ada kalau tidak ya mohon dimakan berarti ini penafsiran saya atas apa yang dia ajarkan kemudian Allah selantiasa meluaskan kubur Allah yang berharga beserta Bunda di sekarang ini nah kemudian Imam Komeni melanjutkan menjelaskan dalam kitab Juno Dul Agal Wal Jahal bagi yang bagi sabar dalam ketaatan itu dijanjikan anugrah 600 derajat yang antara 1 derajat dengan derajat lainnya terbentang jarak dari kedalaman bumi sampai aras tingkatan sabar ini dalam kuantitas dan ukuran luas lebih tinggi dari tingkatan sabar yang pertama yaitu sabar atas musibah sebab luas setiap derajat dari batas bumi hingga aras sabar dalam infak hak kuliyakin atau sabar dalam ketaatan mempunyai tingkatan tingkatan lain kata imam kumeni yang mana hadis ini tidak memabarkannya jadi kata imam kumeni malah ada tingkatan tingkatan yang belum dibabarkan hadis ini tingkatan apa itu yaitu bila kita perlebar wilayah infak hak kuliyakin wilayah sodako atau wilayah ketaatan lebih luas lagi hingga mencapai hakikat dan rahasia atau Allah masyarakat Muhammad jadi dalam konsep ini pahala dan ganjaran bagi pemiliknya tidak berada di bawah timbangan derajat dan luas serta banyaknya derajat jauh dari wilayah sujinya dan pahalanya dari Allah bahkan Allah sendirilah pahalanya sebagaimana tentang mereka diterangkan mereka tidak mereka maksudnya orang-orang yang sudah mencapai derajat ini ya mereka tidak memandang surga-surga dan kenikmatannya hal ini mengisyarakan pada ibadah kaum merdeka berdasarkan cinta pada Allah ini pernah kita bahas dibahas dalam kitab selalu dari topat topai lihat juga usul lulukafi jilid 2 halaman 67 hadis 15 ibadahnya orang-orang merdeka ini sudah tidak sama sekali memikirkan tidak karena takut neraka tidak karena ingin surga dan seluruh kenikmatannya itu adalah ibadah orang-orang yang merdeka demikian juga infaknya orang-orang yang merdeka ini mereka tidak lagi melihat pahala surgawinya mereka mencapai tingkat kolbun salim melewati infakakul yakin ini mencapai tingkat melewati infakakul yakin dan sabar dalam infakakul yakin mereka mereka mencapai tarap kolbun salim yang di dalamnya tidak ada sesuatu pun di dalam hati mereka selain Allah di alam itu yang merupakan alam penampaan karakter-karakter sifat-sifat dan rahasia-rahasia hati rahasia-rahasia kolbiyah ya juga tidak akan memuat apapun selain Allah ini kalau menurut H.B. Sirasi yang dikutip Imam Kuma ini kalbu kami tidak menampung selain kekasih berikan dua alam kepada musuh maksudnya dunia dan negara berikan pada musuh kami cukup berkasih mengutip barangkali ayat ini Surat Al-Fajr ayat 27 sampai terakhir Al-Subillah Nasyaitan Rajim Ya Ayat Tuhan Nafsul Mugma'inna Irji'i Ilarok Bikir Wabiyah Dhamma Al-Riyah Wat Kulite Al-Badi Wat Kulijan Nadi Baik jiwa yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridok lagi diridoi maka masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surdaku Kata Imam Huma ini barangkali ayat ini juga mengisyaratkan pada mereka yang telah melaksanakan dengan sempurna ketaatan dan kesabaran dalam ketaatan atau dalam pembahasan kita kali ini inilah makung orang-orang yang sudah melakukan infak hak kuliyakin dan kesabaran dalam infak hak kuliyakin sebab pemilik nafsul mutfainah jiwa yang tenang ini diajak bicara untuk kembali kepada Allah ya sudah tidak ada nisbat nama-nama lagi irji'i ilah robbiki ya ridoh dan diridohi adalah daya tarik kekasih antara kekasih dan yang dikasihi atau kekasih dan yang mengasihi yang merupakan kendaraan perjalanan menuju ke Allah dan akibatnya dia masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang terlepas dari seluruh celupan selain Allah dan tersipati dengan hakikat ikhlas buahnya ia masuk ke dalam surga edad apa itu surga edad kata Imam Khoma ini kudas Allah sirahu cana turlik surga perjumpaan dengan Allah subhanallah alhamdulillah wala ila ila wawah wawah bar wala kawla wala kuwada tilla billah ila alih alih jauh sekali rasanya saya sama sekali tidak sanggup melakukan pembahasan ini saya hanya membaca saja sekedar kita ketahui bersama ada makom-makom yang sangat mulia apalagi pembahasan kita tetap pada kitab al-walaya sebagai kesimpulan jangan bakar taman surgamu jangan bakar taman surga kita kita harus mencoba untuk selalu bersabar dalam mencoba untuk bersabar dalam infak agar dengan taufik dari Allah infak kita pelan-pelan dengan keberkan kanjeng Nabi dan keluarganya salamu'alaikum infak kita pelan-pelan akan mencapai derajat infak hak kuliyakin dan mencapai derajat sabar dalam berata-ata wassalallahu ala muhammadin wa alihi muhammad walhamdulillah mari lah kita kirimkan pahala dari majlis ini pada kanjeng Nabi salallahu alaihi wassalam dan keluarganya yang suci salamu'alaikum dan keluarganya dan zuriyahnya dan leluhurnya dan para Nabi para Rasul, para Sitiqin, para Sulehin para Syuhada para kekasih Allah para ulama al-muqlisin 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 bi-muhammadin wa al-lid terkhusus pada para guru yang kita cintai Allahyarham Ustaz Jaluddin Rahmat beserta Bunda Eskartini Sayyid Hussain Al-Hapsi Sayyid Skafal Jufri Sayyid Aibad Skaf dan seluruh guru-guru kita Sayyid Huloh al-Musawi al-Humaini Sayyid Muhammad Hussein Sayyid Toba Toba'i Sayyid Ali Reza Ayatullah Ali Reza Panahion Ayatullah Jawa Diamuli dan seluruh guru-guru yang kita cintai pulang kepada kedua orang tua kita kita sebutkan nama mereka masing-masing pulang kepada pasangan hidup kita anak-anak istri kita pada leluhur dan nandai tolan kita semuanya orang-orang yang kita sayangi dan cintai terkhusus juga pada seluruh pecinta alul baik di dunia dan di Indonesia terkhusus pada seluruh keluarga besar Ijabiun lebih khusus lagi pada Bapak Baharudin Bintangsi dan Bapak Haji Muhammad Zain Bin Zakaria ayah dan mertua dari Ustadz Samsudin yang Juli dan Agustus lalu meninggalkan kita pulang kepada seluruh kaum mu'minin dan mu'minat yang telah mendaului kita pulang yang masih ada bersama kita mudah-mudahan juga semua hajat dari Bapak Ibu Ibu semua dan keluarga dan komunin dan mu'minat dikabulkan seluruh kesulitan dientaskan seluruh yang sakit disembuhkan Allah seluruh yang berhutang ditunaikan hutangnya dan yang terpenting dari yang terpenting dalam setiap cobaan Allah tetap karuniakan ketabahan kesabaran orang-orang yang bersyukur bagi kita semua dan seluruh keluarga wajah yang ceria wajah yang membasit hati yang ramah lisan yang lembut tangan yang selalu termawan dan mudah-mudahan Allah juga berikan pada kita semua dan keluarga dan kaum mu'minin dan mu'minat akhir yang baik untuk itu semua Al-Fatihah Tasbiku Salawat Al-Fatihah Tasbiku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh